Justin Bieber dipastikan akan menggelar konsernya di Indonesia, tepatnya di kawasan Jakarta. Konser ini akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 3 November 2022. Peter Haryani, selaku founder and chief executive officer PK Entertainment, mengatakan alasan pemilihan lokasi tersebut merupakan hasil diskusi dari manajemen artis dan juga promotor. Peter menjelaskan jika pihaknya tak bisa menggelar acara di Stadion Utama, lantaran membutuhkan proses perizinan yang cukup panjang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalife.com, ada Ikhwana Mutuahmiko yang akan melaporkannya. Silakan tekan Ikhwana. Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, bisa terdengar rekan Firda? Silakan dilanjutkan tekan Ikhwana. Baik, untuk konser Justin Bieber sendiri akan terlaksana pada, serencananya akan terlaksana pada tanggal 3 November 2022. Untuk tiket sendiri yang paling murah dari konser ini ada sekitar Rp1.500.000 untuk para fans yang akan mau menonton. Dan ada juga yang paling termahal di harga Rp8.500.000 untuk UTIP. Jika ingin lebih dekat dengan Justin Bieber bisa membeli tiket dengan harga Rp6.000.000. Untuk terkait dengan lokasi atau memilih di Glora Bung Karno Madia karena saat ini masih dalam kondisi pandemi dan pengurusan untuk Glora Bung Karno Subadian Utama cukup sulit untuk saat ini. Jadi diputuskan untuk di Glora Bung Karno Madia. Untuk pembelian tiket sendiri bisa dibeli dimulai dari tanggal 29 Maret 2022. Dari pukul jam 10 pagi dan akan diberitahukan oleh Pulau Motak. Terima kasih, Pak Karno Shirda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari portakotalef.com, Ikhwana Mutuah Miko atas laporannya. Dan tadi tribuners akan kami tampilkan wawancara yang sudah diimpun oleh rekan kami. Ikhwana Mutuah Miko dari Peter Haryani, founder MSIF, executive officer PK Entertainment. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan PK Entertainment dan semua pihak yang terlibat. KPK sangat senang bisa menjadi bagian dari konser Justin Bieber Justice World Tour 2022. Untuk menjawab pertanyaan, apakah Stadion Madia ini nantinya khusus untuk venue konser? Kami perlu memberikan penjelasan. Sejak dilakukan renovasi dalam rangka Asian Games tahun 2018, semangat kami ingin menjadikan seluruh venue yang ada di GPK ini menjadi multi-function dan multi-event. Core GPK adalah sebagai kawasan olahraga. Namun, sebagai layanan publik, kami juga dituntut untuk adaptif dan siap menghadirkan berbagai layanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas. Seperti salah satunya di bidang entertainment, untuk musik, fashion, seni, budaya, dan lain-lain. Jadi, bisa kita katakan bahwa GBK ini sangat siap untuk berbagai kegiatan masyarakat. Venue di GPK sudah banyak dipercaya, menjadi bagian sejarah dari event-event besar, internasional, baik olahraga maupun non-olahraga. Venue yang menjadi primadona untuk penyelenggaran musik adalah Stadion Utama, Istora, Stadion Madia, Stadion Tenis Indoor. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Poin plus kawasan GBK untuk Venue Konser adalah kawasan kami berada di pusat kota. Didukung dengan fasilitas penunjang seperti hotel, pusat pebelanjaan, dan berbagai transparansi umum yang mempermudah akses bagi para pengunjungnya. Serta tentu, lengkapnya area lahan parkir yang luas dan menyebar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!